Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Kemalak dari Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mohon maaf, saya mau tanya. Bagaimana hukumnya menikah lewat video call? Kedua mempelai ada di Taiwan, sedangkan ustaz dan walinya ada di Indonesia. Apakah sah nikahnya? Mereka nikah siri karena pria sudah beristri, sedangkan yang perempuan janda. Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya satu, jawabannya banyak. Yang pertama adalah hukum nikah lewat video call. Itu orang bingung. Nikah itu mudah kok. Anda bisa di Indonesia, Anda seorang laki-laki di Indonesia, istri Anda di Malaysia, pengen nikah di Mekah hari ini juga, oh bisa. Wakilkan aja. Bapak Anda, wali perempuan, mewakilkan kepada orang di Mekah sana yang dikenal. Kemudian wakil-laki-laki mewakilkan orang di Mekah sana, beres. Langsung akan nikahnya di depan Kaabah sana, bisa kok. Ada masalah tokil mewakilkan. Nggak usah pakai call-call, nggak usah pakai internet. Ini menunjukkan. Kalau pakai internet dan sebagainya, khilaf di dalam hal itu. Oh nggak ada yang pasti kenapa kita masih masuk ke apa khilaf. Yang pasti adalah, misalnya seorang laki-laki mewakilkan kepada seseorang. Tolong saya mau nikah dengan fulanah, nanti terima ya. Baik, kamu jadi wakil saya, ya saya terima. Pergilah laki-laki itu. Pengantinnya sembunyi. Laki-laki yang wakil ini ketemu dengan wali. Walinya nggak ada, saya wakil dari wali. Perempuannya, bapak perempuan juga wakil ketemu, wakil. Nikah di Mekah sana, boleh. Perempuannya di mana? Kalau masalah menghalalkan pernikahan, nggak usah pakai call-callan deh. Nggak pakai internet-internetan deh. Ada yang suatu yang jelas kok. Pernikahan itu dijaga hati-hati. Nggak usah lah kita pengen viral di media saja, nggak perlulah. Nikah itu mudah. Dengan wakil bisa satu. Yang kedua, loh kok nikah jauh-jauhan? Itu bikin pusing aja itu. Nikah jauh-jauhan. Tapi yang namanya orang, mungkin dia pengen telepon-teleponan yang halal. Mungkin bisa mendengar suara yang halal, mendengar rawian halal. Akan tetapi tetap himpuan kami, setelah pernikahan sebisa mungkin ada pertemuan. Biarpun berkala, apakah sebulan sekali atau sebagainya. Tapi kalau bertahun-tahun. Kemudian yang ketiga, apakah Anda betul-betul siap menjadi istri yang kedua? Suami Anda sudah punya pasangan. Sebab jadi istri kedua itu kalau ingin sukses, harus dia dengan penuh ketabahan. Taringmu harus digergaji dulu. Kemudian marahmu diikat biar enggak cemberut. Jadi Anda harus sabar. Kalau sabar nanti bisa menang saat itu. Kadang-kadang asal saja, apalagi niat jelek untuk merebut. Nggak begitu. Anda harus pikirkan matang-matang untuk menjadi istri kedua yang bertanya. Istri kedua itu adalah harus sabar, tabah. Karena mau tidak mau istri pertama mungkin marah dan sebagainya. Namanya cemburu. Akan tetapi lihat, orang beriman akan luluh dengan kebaikan hati, dengan akhlak yang mulia. Baik, kemudian setelah itu, Apa lagi? Ada hal lain yang perlu kami sampaikan. Nah, kalau sudah Anda memilih, Anda mengambil langkah untuk menjadi istri kedua, itu sah-sah saja. Bahkan kalau seandainya Anda tidak ingin ditemui oleh suami, sah-sah saja. Karena Anda menjatuhkan hak Anda. Ada seorang wanita memang seperti itu. Saya enggak apa-apa, yang penting saya status saya biar tidak ganggu sama orang. Yang penting saya jadi istri kamu, sudah selesai. Kalau saya ditanya seorang di lemar rangku, saya sudah punya suami. Ini suami saya, aman. Enggak ada yang ganggu lagi. Sah-sah saja. Kemudian yang selanjutnya, masalah nikah sirri tanpa ada surat. Kami himbo, jangan sampai spekulasi ya, nikah tanpa surat. Banyak pertanyaan, bu ya saya nikah sirri. Kemudian suami saya hilang. Nah, bingung. Siapa yang nyerai? Atau suaminya enggak mau mencerai? Bingung, ngaju ke mahkamah, tidak dengar. Maka sesungguhnya surat nikah itu adalah perlindungan untuk Anda sebagai seorang wanita. Kalau ternyata mendapatkan perlakuan yang dolim dari seorang suami, dia bisa ngadu ke mahkamah, maka mahkamah yang menyelesaikan. Kalau enggak pakai surat, ngadu pakai Pak Hakim. Suami saya dolim. Suami siapa? Suami saya. Mana orangnya? Ada. Mana suratnya? Enggak ada. Kamu ini waktu senang lupa, giliran susah datang. Itu. Biasanya ngomong begitu. Karena enggak ada suratnya. Maka surat itu penting, wahai para wanita. Surat itu adalah penting untuk menjaga hak Anda. Mungkin suami Anda meninggal saat itu, Anda punya hak waris. Tiba-tiba datang enggak ada surat ngaku. Duh, saya istri kedua. Siapain itu? Anaknya enam. Loh. Akan, kan? Makanya surat itu penting untuk menjaga hak anak juga. Semoga Allah menjaga Anda, niat Anda. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, segeralah pulang Anda. Jangan jauh-jauh. Kalau memang sudah punya suami, titik kebahagiaan dengan kebersamaan. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada semuanya. Dan semoga Allah menjaga kehormatan semuanya. Jauhkan dari zina. Wallahu'alam bisawab.